musik di kamar berdua, bapaknya enggak ikut dianya nangis, saya nangis kamu merasa bersalah enggak? banget dia bilang, aku emang kayak gini kalau mama enggak mau nerima, enggak papa mama enggak usah nganggep, kalau aku ini anak ama enggak papa, aku terima kamu anak solehku anak solehku karena mama kadang pinter anak soleh solehah mama anak perempuan, anak soleh calon ustad nanti kamu kan jadi ustad soleh kalau anak masih kuat belum bisa berubah ya udah kita kuatkan melangitkan doanya terus hai guys ketemu lagi di konten maya al edul tv huha temen tamu kali ini sangat unik yang emang sengaja diundang dan kebetulan emang tinggalnya deket dan kebetulan bisa mampir juga deket maksudnya hotelnya ya hahaha deket sini tapi tempat tinggal aslinya berasal dari Boyolali dan kemarin juga sempat viral gara-gara dia ini lagi pergi umroh tapi karena bentuknya perempuan tapi dia harus pakai baju laki-laki dan harus menutup apa tuh namanya tuh apa tuh namanya tuh kalau bajunya tuh ikhromnya tuh harusnya kan dibuka tapi ini tertutup kita undang hari ini Jessica, Rin, Radha dan juga Mama Eis apa kabar Mama hei Jessica Alhamdulillah Mas Bagas ya Mama Eis Mas Bagas masih manggilnya sampai hari ini ya sampai hari ini sampai hari ini dan selamanya dari lahir sampai hari ini misalnya lagi di lagi dan 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 ini kan perempuan ya looknya ya mas 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 makanya mas gitu iya tetep iya ada orang yang ada yang bingung gitu gak kalau di tempat umum ya ada ada waktu di mall itu ada bingung dilihat dilihat kayak gitu kok cantik kok dipanggil mas kayak gitu kayaknya dia tapi kalau ada yang tanya kok dipanggil mas gitu kan aku selewengin aja nih mas namanya gitu oh ini loh mas hahaha tapi kadang kalau inget gitu manggilnya nak gitu oh iya iya nak gitu tak gede orang bingung tapi kan karena udah terbiasa manggilnya selalu mas gitu iya karena pikiran saya itu anak saya itu laki jadinya kan ya selalu mas Bagas kayak gitu adek juga panggilnya mas Bagas iya sekeluarga semuanya gak ada yang panggil JJ gitu ya gak 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 terbiasa ya gak terbiasa oke ini kan semarin sempet viral dan sempet juga ada di kontennya Kinos Kinos Gina ya pernyataan bahwa JJ itu setelah kemarin pulang umroh pengen kembali menjadi laki-laki tapi kan tak segampang itu kau mengganti sejatimu ya kan Piyeku sebenernya kayak ngerasa dapet hidayah ya Bunda ya hidayah itu gak langsung dapet ketika pas umroh jadi aku tuh pas umroh tuh minta minta dipanjangin umurnya minta dikasih rezeki minta orang tua sehat terus gitu tapi setelah umroh sampai rumah tuh kayak kok rindu ya sama Mekah pengen balik lagi tapi dalam keadaan gak seperti ini harus aku di dalam hati aku tuh kayak pengennya balik lagi dalam keadaan aku udah jadi sesuai kodratnya biar gak ada halangan apapun gitu jadi bener-bener harus berubah gimana caranya gitu gitu oke tapi belum tahu kapannya belum tahu kapannya ya tapi sedikit sedikit ada ada mulai beli sepatu itu kayaknya dia ah beli sepatu nanti kalau udah jadi lagi kan kepake kayak gitu jadi gak ada sama sekarang ngurangin beli heels dulu kan seneng banget aku dari dulu tuh seneng banget sama high heels kan beli tuh sepatu heels terus semakin kesini tuh mah beli sepatu sneaker aja lah sepatu cats kayak gitu biar bisa dipake besok bentuk hidayah juga kayak gitu ada bentuk dari hati dari hati yang mudah-mudahan gitu gak bisa instan juga gak bisa langsung pelan-pelan iya iya tapi sebenernya kalau boleh jujur hati kamu ini kalau misalnya disuruh pilih laki dan perempuan condongnya kemana? kalau aku kan tomboy ke perempuannya lebih tapi niatan untuk balik itu ada ada ya itu gak gampang juga loh karena kan yang dalam hatinya memang pergolakan hatinya itu makanya saya sebagai orang tua juga gak pernah memaksakan ya ya terserah kamu jadi kalau dipaksa itu kan malah malah gak bagus bunda karena dia di hatinya itu kayak kuat banget gitu jadinya saya udah nyamit kapanpun cuman ya di dalam hati tetap orang tua itu mengharap yang terbaik kan mengharap istilahnya kudratnya tadinya lahir laki terus ya sampai nyimpang kayak gitu kan kita juga sebagai orang tua juga pikiran dan tekanan tuh orang pada ngomong-ngomong kayak gitu kan terus yang di Al-Quran itu kan ya ada itu ayatnya yang gak istilahnya kalau laki ya tetap laki kalau perempuan ya tetap perempuan kayak gitu kan ada jadi kalau ini ya yaudah semua saya serahkan sama Allah kayak gitu oke nanti kita bahas komentar-komentar negatif tapi aku aku pengen kembali ke flashback ke masa kecilnya Mas Bagas ini ya ya mama Ayus ini mengetahui JJ ini mulai kelihatan seperti feminin ya itu dari umur berapa? dari kecil dari pokoknya mulai dia udah bisa main bisa main itu cenderungnya sama cewek terus terus dari TK berarti ya yang mengejutkan lagi umur berapa itu Mas? 3 tahun ke 4 tahun 3 tahun ke 4 tahun yaitu saya ajak lihat ada dangdut di perumahan di komplek kayak gitu terus saya lihat kamu kok ngelihatnya bukan yang artisnya yang misalnya kalau dangdutnya yang lihatnya yang yang umum kayak gitu dia lihatnya fokusnya ke hehilnya kayak gitu hak tingginya ya maaf hak tingginya itu terus saya wah ini ada kelainan ini anak saya itu kayak gitu jadi memang mulai kecil itu saya udah paham kalau saya nah terus terus dia minta apa-apa yang dibeli itu ya bentuk boneka terus ya buat rias-rias ada sisir ada yang lengkap kayak itu bunda kayak gitu kayak gitu saya menantang nggak boleh kebabnya dia lagi bapaknya bapaknya ngerasa dulu punya anak yang pertama kan cacat nggak bisa minta kayak gitu sedih nanti kalau dia pernah suamiku itu punya nadar kalau nanti punya anak apapun yang dia minta dikasih kayak gitu jadi suamiku itu belum dia mintanya apa ya udahlah namanya namanya anak kecil ya dikasih aja kayak gitu saya yang menolak terus menantang terus sampai sering cek cok sama suami kayak gitu terus udah sampai gede sampai gede itu saya kan yang pokoknya terus cenderung ke anu mainannya itu ya cowok kalau ini ya sama cowok kayak gitu terus itu SMP SMP itu ngumpet-ngumpet beli wik beli apa gitu nanti ada orang yang lapor ada orang yang bilang itu sampai diumpet-umpetin di sampai perempen banget di kolong kasur di kolong kasur di bantal kan ada lacinya ada seletingnya itu aku enggak tahu jadi kalau dia di sekolah di mana itu katanya pakai rok mini pakai jadi saya cuman dengar kabar kayak gitu terus terus tak tanya kamu kok kayak gitu terus lama-lama ketahuan ya ketemu itu bikinnya itu ketemu terus tak tanya kamu kok kayak gitu iya aku emang kayak gini mah lah kok bisa gitu terus pokoknya eh itu SMP itu masih ngumpet-ngumpet masih ini ya masih itu SMA yang ketahuan terus saya saya tatar di kamar berdua bapaknya enggak ikut dianya nangis saya nangis dia bilang aku emang kayak gini man kalau mama enggak mau nerima enggak papa mama enggak usah nganggep kalau aku ini anak mama enggak papa aku terima kayak gitu terus saya iya enggak bisa ngomong apa-apa cuma nangis cuma lama-lama gini kamu tetep anakku sampai abon pun tetep anakku aku pengen punya anak kamu itu perjuangan antara hidup dan mati kayak gitu jadi jadi ya udah kamu tetep anakku lama-lama enggak enggak ini kayak nggak kuat itu nangis berdua ya udah gitu semua terus terus curhat sama suami kok bisa kayak gitu gimana coba ya itu ya udah itu ujian buat kita dulu dikasih anak yang pertama ya cacat mungkin Allah belum istilahnya belum melepas ujian buat kita buat keluarga kita kayak gitu ya terus itu berdua itu sama-sama nangis ya lama itu bunda saya punya gimana pun masa saya pengen punya anak udah punya anak dikasih anak kayak gini sama Allah masa mau saya buang mau saya usir dari rumah terus nanti hidupnya juga kayak apa nanti di jalanan ibaratnya enggak ada yang mau ini jadi jadi ya udah itu disitu saya nangis dia nangis lama udah udah ini udah udah capek nangisnya gitu bisa kayak gini jadi itu mohon maaf aku potong pada saat Bapak Ais diskusi dengan Bapak Bapak ya Bapak juga nangis enggak kalau laki kan ini apa menyimpan tangis itu di dalam dalam hati ya cuman hiran aja kayak gitu jadi dia kayak gitu pokoknya aku memang kayak gini kalau mamah mau terima ya ya monggo tapi kalau enggak terima mamah punya anak satu yang normal yang sehat kalau saya dianggap memang kayak gini saya kayak gitu mamah enggak enggak ngakuin anak pun aku terima kayak gitu terus saya disitu nangis lepas nangis eh kok kayak gini ujian saya gitu jadi saya ya udah di istilahnya sama Allah ya mungkin Allah belum apa belum istilahnya belum melepas ujian buat saya ya saya harus legowo kayak gitu apapun apapun wujudmu apapun yang dititipkan ke aku dan suamiku itu ya udah aku terima kayak gitu dia nangis lagi gitu jadi sebelumnya itu kayak aku udah ngerasa bakal oh meledak ini pasti meledak ini mamah manggil aku pulang lu kan aku masih ngekuas ya bunda manggil aku pulang pasti buat membahas soal ini aku udah siap juga udah udah nyiapin omongan yang harus aku omongin yang bener-bener aku harus mah ini aku gitu jadi kayak ya udah aku harus siap di umur aku yang masih SMA itu aku harus bener-bener memutuskan kalau emang orangtuaku tuh udah gak nerima aku dirumah dan aku harus pergi gitu disitu bener-bener kayak ya Allah masih dikasih kesempatan orangtua masih nerima tapi berat juga orangtua nerima anaknya kayak gini tetep kan ujian buat orangtua juga ya kamu merasa bersalah gak? banget merasa kayak diterima tapi gak seneng gitu loh kayak gak ada gunanya aku diterima dengan aku yang kayak gini tapi aku maunya kayak gini gitu susah juga pada saat kamu kecil dengan kamu yang kamu laki-laki tapi kamu lagak kayak perempuan gitu ya atau kamu kecendungannya ke arah perempuan gitu kamu pernah protes gak ke Tuhan? gak pernah gak pernah kenapa sih aku jadi kayak gini gitu loh maksudnya aku juga pernah aku pernah kalau aku pernah protes kenapa sih gue tomboy banget kayak laki gitu kan? dalam hatimu itu dalam hatimu itu enggak tapi aku sempet mikir kok gak kayak yang lain yang gak kayak cowok-cowok lain aku kok sukanya mainan cewek main sama cewek gitu kayak mikirnya nyalahinnya ke aku sendiri kenapa ya aku kok gini gitu mikirnya gitu kenapa aku bisa gini sih ya kayak anak-anak normal lainnya gitu kenapa ketertarikan aku lebih ke mainan cewek main sama cewek gitu aku rasa kalau kita sama-sama sekecil barengan mungkin kita tuker-tukeran mainan aku yang main laki-laki kami yang mainan perempuan soalnya kan aku kan seneng banget mainan laki-laki kan pesawat-pesawatan naik pohon di atas genteng ya kan ketuker gitu ketuker ketuker pisnya cewek ini pisnya cowok iya karena waktu itu emang ibuku pada saat ngelahirin hamil aku kan pengen anak laki karena anak kakak aku kecewek kan apa ya karena kepinginan itu ya bunda ya itu suamiku sama aku itu memang pas hamilnya itu cenderung pengen punya anak cewek begitu makanya gitu jadi Allah terus kasih tapi wujudnya wujudnya cowok itu tuh ibu-ibu yang hamil tuh hati-hati berwish ya hati-hati berharap kan nggak tahu dulu iya kan nggak tahu istilahnya kalau ke mendalami agama itu kan belum belum ini banget kalau dulu jadi pengennya apa yang pengen dalam hati kan ah pengen anak ini tapi kan Allah nggak tahu ngasihnya apa kayak gitu oke boleh aku flashback lagi anak mama ai sama papa yang pertama lahir lahir cacat lahir cacat sampai 13 tahun ya itu nggak bisa jalan nggak bisa jalan nggak bisa ngomong nggak bisa ngelihat oke yang kedua juga sama iya sama tapi dikandungan meninggal meninggal juga dikandungan iya diponis toksoplasma toksoplasma cacat jadi kalau punya anak ya begitu terus akhirnya saya diobatin dulu selama 2 tahun makanya perjuangan antara hidup dan mati itu itu bunda saya itu pengen punya anak yang sehat kayak gitu itu nunggu 2 tahun baru diobatin udah udah selesai diobatin baru boleh punya anak lagi kayak gitu ya ini jadi saya berubah terus setengah bulan sekali ke kandungan setengah bulan sekali ke kandungan terus 2 tahun udah udah nggak ada toksoplasma udah bersih baru boleh hamil ya ini sama dapet dikasih jijik ini makanya makanya dulu itu kok anakku semudah itu apa nggak suruh nggak mau ngakuin kalau anak begini kayak gitu sedangkan saya itu pengen punya anak itu perjuangannya luar biasa kayak gitu jadi makanya saya yang sedihnya disitu makanya saya punya anak dikasih sama Allah apapun yang dikasih Allah katanya kan kalau anak itu titipan titipan ya amanah lah buat orang tua yaudah jadi terimanya disitu walaupun berat sekali berat sekali nerima keadaan anak kayak gitu berat bunda dulu itu dia dia senengnya kan dengan cewek ya saya kalau kalau pulang ya jangan kayak gitu kamu tetep dengan cowok Bapak kan orang-orang sini belum tahu kayak gitu lama-lama kan ya dengan dia kayak gitu ya lama-lama tahu sendiri kayak gitu tapi pada saat dia kecil udah paham ya kalau memang dia agak feminim ya udah tahu jadi pada saat dia mengaku pun mama sebenarnya sudah tahu ya sudah tahu cuma tinggal gongnya kapan pengakuannya nih ya udah denger selenting-selenting kalau dimana dimana-mana itu dia pakai baju pakai wig kayak gitu itu udah tahu suami sama aku selalu kombromi kayak gitu tapi memang kasih sayang seorang ibu ke anak seperti kasih sayangnya Allah kepada umatnya ibaratnya gini loh murkanya lebih kecil daripada rahmatnya jadi kayaknya mama Is juga rahmatnya lebih banyak daripada murkanya nih karena kasih sayang seorang ibu kan ibarat kasih sayang Allah ke umat manusia kan gitu oke ini kita ngomongin tentang di Indonesia ini kan masalah gini ini kan menjadi hal yang sangat tabu ya banyak yang belum bisa menerima dan banyak yang orang menentang ya kan bentuk hujatan seperti apa yang pernah diterima oleh seorang Jessica juga yang diterima oleh mama dan keluarga dan seperti apa sadisnya mereka itu kalau menghujat gitu loh itu kalau netizen itu yang saya baca itu katanya orang tuanya yang mau nerima karena anaknya anaknya ini punya penghasilan punya penghasilan kalau coba kalau nggak punya penghasilan nggak mungkin diterima jadi serendah itu menilai seorang ibu ibu padahal seorang ibu itu kasih sayangnya itu ya kayak Bunda tadi besar sekali kan jadi jadi dia menilainya itu cuman dari materinya kasih sayang itu dibandingkan materi itu lebih lebih besar ini katanya materinya kayak gitu padahal orang yang nggak tahu yang nggak merasakan kayak apa punya anak JJ itu kan luar biasa kan perjuangannya itu jadi ya udah saya ya udah dia mungkin belum pernah diuji kayak gitu jadi saya saya dia segampang itu ngomong segampang itu apa nyinyirin keluarga ku nyinyirin saya sendiri kayak gitu jadi saya juga disebut-sebut katanya mendukung anak yang kayak gitu nggak ada Bunda yang mendukung yang nggak senang orang saya ditanya MUA nya waktu ulang tahun ini gini senang ya Bunda punya anak sukses gitu alah mas sukses apa sukses cuman di dunia itu nggak ada artinya saya jawabnya kayak gitu aku pengen punya anak yang suksesnya sukses nanti buat di akhirat kayak gitu jadi mengharap dia balik ke kodratnya kan buat kesuksesan nanti di akhirat kayak gitu oh iya ya Bunda kayak gitu oke yang JJ diterima hujatannya yang paling parah yang paling parah sih kalau ke aku mah nggak ada yang parah menurut aku kayak udah kebala aja gitu kalau hujatan udah kenyang kalau hujatan lebih ke orang tua kalau nyerang orang tua udah kelemahanku disitu pasti kalau udah sampai yang kok orang tuanya bangga ya punya anak kayak gitu kok orang tuanya senang ya dibilangnya bangga kayak gitu itu udah bener-bener aduh down sebenernya bukan bangga ya tapi berusaha menerima apa yang dikasih Allah gitu kan iya itu tapi bahasanya netizen makanya kalau bangga saya ditanya katanya senang ya Bunda JJ sukses kayak gini saya jawabnya nggak ada nggak ada senangnya biasa aja saya bilang gitu memang bener MOA siapa? mas siapa? Antonius Anton mas Antonius Anton itu bangganya apa dia dimana bangganya kayak gitu jawab langsung itu memang biasa aja kayak gitu dengan keadaan JJ suksesnya kayak gini ini nggak ada kebanggaan makanya JJ juga kemarin ditanya orang tua saya dikasih gunung apa harta segunung berapa gunung aja nggak ada nerimanya kalau anaknya kayak gini kayak gitu nggak ada kebanggaan makanya dia kekeh pengen kembali ke kudratnya itu orang tua kayak gitu ya tapi kan dari kecilnya dari dia kecil aja sudah gelagatnya memang sudah sudah mempunyai sedikit ya kalau tadi cacatnya secara fisik kakak-kakaknya ini cacatnya secara mungkin secara kromosom banyak cenderung ke perempuan gitu kan iya jadi makanya saya terima juga itu kayak gini bunda saya pas punya anak pertama ya diuji sama Allah punya anak kedua diuji sama Allah dikasih anak yang sehat pun diturutin sama Allah kan saya mintanya anak sehat tapi tetap kan diuji dengan keadaan JJ yang kayak gini kan ujian buat saya orang enggak tahu ujian beratnya itu kayak apa enggak tahu cuman ya bisa ngomong kan bisa ngomong bisa nyinyir bisa ah orang tanya bangga coba kalau JJ enggak punya penghasilan enggak mungkin diterima kayak gitu itu ya ya dalam juga buat saya padahal kalau materi saya itu susah itu dari kecil enggak enggak istilahnya hidup kaya raya itu enggak pernah makanya saya dibilang yang anu seneng nerima materi dari JJ itu enggak ada wang udah terbiasa susah kayak gitu jadi enggak enggak ada yang istilahnya dibanggakan dibanggakan dari JJ itu enggak ada saya sendiri itu dikasih karena harapannya cuma satu ya aku sembuh boleh ke lagi ya harapannya cuma itu tapi doa yang selalu saya panjatkan itu ya kalau yang anakku yang kedua itu kan belum dikasih ngomongan itu toh sepanjang saya mendoakan anakku yang kedua itu cepat dikasih ngomongan terus JJ kembali ke kudratnya gitu tapi sudah mulai sedikit sedikit demi sedikit walaupun baru sepatu laki ya baru punya sepatu laki ya pelan-pelan tak segampang itu furgoso apakah mama melihat-melihat JJ ini mohon maaf kayak tadi kakak-kakaknya kan juga cacat ya kan mama melihat JJ juga termasuk yang mengalami kekurangan itu berarti ya ya tetep kan ini tuh bunda nyimpang dari itu tuh karena ya sebenarnya tahu itu ada di Al-Quran kayak gitu tapi kita untuk istilah untuk kamu tuh ini kayak gini kamu nggak boleh kayak gitu kan nggak bisa kita menekankan disitu karena jiwanya dia di dalam hatinya itu itu jiwanya perempuan yang bisa membolak-balikkan yaitu saya senangkan sama Allah ya yang membolak-balikkan hatinya cici nanti kan cuman Allah cuman berharap disitu kayak gitu kan kalau Allah mau membalikkan nggak ada yang nggak mungkin betul setuju jadi ya yang membolak-balikkan hati oke ada banyak kemungkinan ketika JJ berbun jadi laki-laki misal kehilangan circle pertemanan atau misalnya kehilangan penghasilan kamu takut nggak atau kamu siap nggak misalnya kamu jadi balik laki-laki nih kalau tujuannya untuk orang tua keselamatan orang tua dunia sama akhirat ikhlas semuanya ikhlas ikhlas ya kayak kemarin itu berangkat umprah itu bunda saya menyarankan dia karena kan nggak tahu ya Allah nanti mau bales apa perbuatan kita itu nanti kan biasanya kan di di tanah suci kan ada balesannya gitu jadi saya menekankan kamu apapun yang kamu terima yang kamu dapet nanti di di tanah suci kamu harus ikhlas dapet yang aneh-aneh nggak di sana ya enggak ya ya cuman itu sama askar itu selalu di stop askar kayak gitu di stop kenapa di stop askar terus yang penjual kain itu melihat melihat apa akhir zaman di depan saya kayak gitu maksudnya jadi dia ngomong aku lewat lewat depan toko jual gamis dia penjual gamis gitu cowok halo apa namanya hajah-hajah hajah kan cewek kan makanya aku nggak nggak itu nggak noleng hajah-hajah nggak noleng oh Masya Allah akhir zaman akhir zaman iya kalau mati ya krek gitu kayak orang tua ya krek gitu Bunda ngerasa ya Allah kayak gitu udah nggak tahu yang sebenarnya apa yang saya penginkan kayak apa kayak gitu jadi ya mungkin orang-orang itu ya kayak gitu Bunda nilainya cuman sekilas aja sekilas karena dia nggak nggak pernah merasakan ujian yang seperti Mama Ayus ini ya mungkin mereka mudah jadi saya maklumin lah iya iya karena mereka tidak mengalami seperti Mama Ayus rasakan punya anak yang ya tadi mohon maaf tadi sekali lagi yang pertama dilahir tidak sempurna yang kedua tidak sempurna ketiga juga belum sempurna juga ya tapi keempat normal dong ya normal Alhamdulillah ya jadi ini kayak diangsur-angsur sama Allah oh iya sama Allah makanya saya selalu bersyukur itu disitu Allah yang ngasih ujian saya yang ngasih apa ya bentuk kebaikan buat saya semua hikmahnya ada lah hikmahnya apa? hikmahnya ya setelahnya keluarga saya itu saling menguatkan kalau suami ya menguatkan saya saya pun menguatkan suami itu hikmahnya disitu jadi keluarga itu ya pokoknya mencakup kita, suami dan anak-anak kayak gitu aja oke ini kan Mama Ais sama JJ tinggal di Boyolali dimana mungkin di daerah kan ya kalau di Jakarta mungkin orang melihat kayak bodoh-bodoh Lali JJ ini kan banyak ya di Jakarta ini mereka protes gak? enggak orang-orang kampung gitu misalnya di daerah tetangga-tetangga gitu enggak ada yang protes ya mungkin dalam hati aja kayak gitu ya enggak tahu sih ya namanya manusia kan enggak ada baik-baik semua bahkan keluarga pun menerima jadi dengan dengan nyelenehnya ini awalnya enggak 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 segampang itu jadi kayak dulu tuh kayak keluarga sendiri kayak om yang tante-tante gitu kakak-kakaknya papa sama mama gitu enggak ada yang bilang enggak bakal mungkin jadi orang itu karena kan dari dulu tuh dari kecil aku ditanyain cita-citanya apa gitu pengen nyenengin orang tua pengen banggain orang tua pengen orang tua tuh seneng gitu pokoknya masa tuanya orang tua tuh seneng gitu bilang iya jadi kayak enggak dipercaya keluarga sendiri sakit banget gitu bilang anak itu kayak gitu enggak mungkin enggak mungkin bisa dibilangin kayak gitu enggak mungkin bisa jadi orang itu besok kayak gitu ya sampai sekarang pun ada yang keluarga yang enggak nerima belum cuman yaudah itu urusannya dia kalau saya sama suami pribadi yaudah ini saya terimanya ini ujian ujian dari Allah kita harus sabar harus ikhlas kayak gitu suatu saat Allah bisa membalikkan hatinya cici berharap kayak gitu bunda berharap bisa membalikkan kalau seandainya tiba-tiba JJ memang yaudah jadi perempuan selamanya ya enggak apa-apa juga harapannya sih maunya berubah ya ya harapannya ya harapannya sama Allah yakin bunda yakin ya yakin ya yakin jadi kalau JJ pun ngomong kayak gitu siapapun yang ngomong kayak gitu tapi saya berdoanya yakin nanti Allah waktu yang tepat ngasih jawaban doa-doa saya oke ini kan udah ada mulai ada keinginan untuk kembali laki-laki ya kembali menjadi laki-laki ada target gak atau yaudahlah jalanin aja gitu buat JJ jalanin aja tapi tetap menentukan target juga jadi di umur berapa aku harus bener-bener apa namanya transformasi lagi transisi lagi tapi gak bisa maksudnya gak bisa nargetin juga oh aku disini aku kayak gini tuh sampai kapan gitu gak bisa nargetin karena mama tanyakan aku kayaknya udah punya target di umur berapa aku apa namanya aku harus berubah saya tanya tanyain mama tanya oh tanya kira-kira umur berapa rahasia aku takut ngecewain rahasia dia masih rahasia makanya saya yakinnya disitu bunda jadi setiap doa hambanya itu Allah pasti mengabulkan cuma entah kapan itu kita kan gak tahu jadi ya memang memang di uji suruh sabar sabar jadi kata-kata sabar itu ya itu kita harus jalani harus ikhlas kapanpun Allah ngasih jawaban aku setuju karena aku punya temen juga transgender yang dulu dia sangat perempuan sekali dia bahkan tinggalnya di luar negeri terus kemudian pas dia pulang Indonesia dia nikah akhirnya dan punya anak dan itu aku juga ha? gitu loh shock kaget wow itu kan luar biasa ya itu kan aku tahu perjuangan karena temen-temenku juga banyak yang yang mohon maaf gay bukan berarti aku membenarkan LGBT tapi maksudnya gini loh lingkunganku juga banyak seperti itu tapi kalau ada yang bisa berubah menjadi normal itu aku tahu perjuangannya mereka tuh luar biasa karena hatinya tuh perang banget gitu loh iya memang kayak misalnya saya saya disuruh menjadi seorang perempuan yang feminin aku juga perang juga karena aku juga gak bisa jadi feminin banget kayak jeje gini gak iso aku aku sama sekali gak bisa lembut sama sekali kan gitu aku paham sih itu oke pernah ada gak orang datang ke jeje dan curhat bahwa dirinya merasa sama seperti jeje dan ingin merubah diri terus gimana kamu nanggepinnya? banyak banyak? banyak maksudnya cowok jadi cewek gitu loh misal ada gay gitu datang ke aku aku pengen kayak kamu aku pengen secantik kamu gitu aku bilang jangan jangan ya? jangan sayang jadi kamu melarang ya? sebelum terlanjur iya sebelum terlanjur kamu sebelum nyemplung sebelum masuk karena aku udah ngerasain kamu baru mau nyemplung ibaratnya jangan basah keringin aja aku bilang gitu ibarat dia baru basah dikit jangan nyemplung jangan basah kuyuk keringin bilang gitu jadi kamu malah menyarankan untuk tidak ya walaupun dia juga feminine ya gitu loh oke good good karena kan banyak orang gini aku pernah tanya kepada temen yang punya pesantren gitu loh terus aku tanya kamu tuh ini yang pemilik pesantren kamu kalau ada orang-orang yang punya kelainan mohon maaf ya kelainan misalnya dia adalah gay gitu kamu tampung gak di pengajian kamu? enggak saya gak tampung karena saya takut mereka merusak lingkungan sebelah-sebelahnya gitu terus aku bilang kenapa gak ditampung aku bilang gitu kan mereka juga termasuk jiwa-jiwa yang harus disembuhkan juga mestinya kalau aku jadi kamu aku tampung juga gitu loh atau bikinkan tempat yang khusus untuk mereka-mereka ini gitu loh karena kasian mereka-mereka ini gak ada tempat untuk pengajian segala macem ya kan seperti itu dan saya berharap gini bunda pernah ya ngomong kalau istilahnya yang mantan preman itu kan banyak jadi Ustadz mantan gali jadi Ustadz mantan maling jadi Ustadz kan banyak kalau ini kan mantan istilahnya tran kan belum ada kamu harus wujudkan disitu wah yang pertama JJ nanti ini amin amin dan kamu membantu teman-teman kamu yang yang tak sesat yang kira-kira seperti kamu lah gitu loh setuju tuh aku tuh keren tuh kan enggak tahu rencana Allah ke depannya kan ya 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 oke ya intinya dia mau nargetin mau berubah itu tetap ada bunda cuman ya saya sendiri saya tanya kapan kayak gitu dia masih rahasia kayak gitu makanya saya yakin dengan doa saya itu disitu ya bunda kalau masa doa orang tua istilahnya minta sama Allah kan enggak ada yang enggak mungkin kalau Allah ingin membolak-balikan sesuatu ya kan ya menggenggam hatinya bagas kan cuman Allah ya saya serahkan jadi makanya saya ringannya disitu semua saya lepas saya serahkan babai kalau kalau dipikir tuh berat tuh jadi penyakit juga kan mendek di hati jadi penyakit itu makanya saya los apapun pandangan orang terserah jadi saya lepas saya lepas semua saya pasrah saya lepas yang beban pikiran saya kita kan ibaratnya cuman wayang Allah yang memainkan betul Allah yang membuat skenario kita cuman pelakonnya tidak berusaha kalau anak masih kuat belum bisa berubah ya udah kita kuatkan melangitkan doanya terus gitu aja enggak enti-enti disitu karena kan hanya Allah yang bisa memberikan hidayah dan itu hak prioritasnya Allah oke mamah ini kan sangat yakin sekali bahwa anak ini bakal bisa suatu saat Mas Bagas ini akan menjadi Mas Bagas kembali ya Ciri JJ ini Mama sering berdoa atau mungkin letuk-letuk apa sih sampai ya Mas Bagas sama cerutukan berharap bahwa tetap menjadi Mas Bagas kan ada cerutukan yang lain gak sih misalnya untuk yang mendoakan dia iya kalau Bagas itu bilanginnya mama anakmu ini kan cantik kamu harus panggil panggil anakmu ini ini harus anakku solekahku kayak gitu enggak kamu anak solehku anak solehku iya karena mama kadang pinter anak soleh gitu solehah mama kan anak perempuan enggak anak soleh calon ustad gitu nanti kamu kan jadi ustad soleh itu bagus loh maksudnya kamu kalau misalnya kamu bener-bener kamu deep ke agama gitu terus kamu menjadi contoh buat orang-orang yang seperti kamu terus kamu bisa ikut membuat sebuah kayak sekolah penampungan orang-orang yang mendapatkan apa ya kajian-kajian agama ya gitu karena kan itu tadi banyak kayak temen-temenku yang mohon maaf yang gay juga yang kadang-kadang mereka juga gak ada tempat untuk mengaji itu loh karena mereka merasa tertolak dari lingkungan gitu dan saya ini kalau ya tiap hari tiap waktu itu menyarankan dia Babe kamu apa yang kamu lakukan di dunia ini kamu kan punya Bapak semua yang kamu lakukan entah itu bagus entah itu jelek apalagi yang jelek itu semua yang mempertanggungjawabkan bukan kamu yang mempertanggungjawabkan itu Bapak kamu suami suami dan anak itu kejelekan apapun yang dipertanggungjawabkan nanti kan Bapaknya jadi kamu harus tanamkan disitu kamu kalau kalau masih sayang orang tua kamu harus kasihan gitu jadi sedikit banyak tiap hari kayak gitu jadi ada istilahnya ada ya perlindungan juga kayak gitu setiap kata yang saya ini kan kalau orang tua yang ngomong kan mudah-mudahan kan masuk terus nanti gimana ininya kan biar lebih bagus jadi setelah mamah ngomong kayak gitu nggak cuma aku oh ya lewat doang ke kuping jadi kan aku nggak bisa buat apa-apa cuma minta aja sama Allah minta hidayahnya cepat gitu kadang tuh kadang tuh aku pengen sesuai sama orang normal pada umumnya ngejalanin hidup normal kayak orang umumnya gitu tapi jiwanya pikirannya tuh belum nyatu belum belum nyatu belum bisa sinkron gitu jadi kayak susah sendiri terus akhirnya kalau dipikirin tuh kayak sakit kepala sendiri bener-bener kayak aduh nggak bisa gitu kayaknya nggak bisa belum bisa gitu jadi memang pengen tapi jiwanya masih iya iya sampai kemarin pas yang di depan Kak Abah itu kan itu maaf ya ma rangkul yang pas nangis itu bunda maaf ya ma belum bisa mewujudkan apa yang mama inginkan itu nggak apa-apa mama tetap sabar menunggu pasti suatu saat kamu bisa kamu harus berusaha jadi yang terbaik jangan begini terus sampai kapanpun kamu harus harus lelah dengan keadaanmu yang sekarang nah ini aku tertarik dengan statement JJ di kontennya Kinoskina bahwa JJ itu operasi kecuali Imron yang nggak dioperasi kan Iman naik turun Imron nggak nggak dipotong itu permintaan mama berarti kan iya itu operasi itu kalau dulu itu ceritanya gini bunda bertolak belakang pas waktu kecil itu suami saya itu kan memberi apa yang dia inginkan walaupun itu mainan dari kecilak momen main menan kalau saya menantang nah pas pas dia operasi itu malah suami saya yang drop pikiran ngedrop jadi pas bagas ini berangkat berangkat habis kan kita ngantar bandara berangkat naik pesawat kok kamu setanang itu kok kamu kayaknya seneng anak mau operasi kayak gitu protes kayak gitu jadi sebaliknya jadi dia kok kamu nggak balikin dulu anu papa ya kayak gitu kayak gitu oh iya aku lupa nggak balikin cuman saya gini apa maksudnya jadi dulu papa kan papa kan mendukung kayak mendukung seakan-akan waktu kecil tuh kayak mendukung membelikan mainan tapi ketika aku udah besar kayak gini aku memutuskan buat operasi bagian ada dada kayak papa tuh ngerasa hancur bunda kayak ngomong ke mamah tuh shock gitu kok kamu kok kamu bisa sih sekuat itu sekuat itu nerima anakmu kayak gitu gitu jadi kayak bertolak belakang lagi kan iya mamah yang udah ikhlas legowo tapi papa yang papa yang berat papa yang berat itu ngerasa jadi disitu jadi nggak ada jadi aku disitu mikir nggak ada satu orang satu orang tua pun yang nerima anaknya kayak gini mau gimana pun mau dulunya saya bukan berarti mendukung ya bunda waktu itu karena saya dia kuat kekeh dia pengen jadi model kayak gitu ini cuman tuntutan kerjaan mah oh yaudah kalau itu pikir saya kalau cuman itu kan nanti suatu saat kamu bisa berubah kamu bisa lepas kayak itu saya bisa ikhlasnya disitu karena ya sekuat apa dia keinanya kalau saya menantang menolak itu kan nantinya nggak bagus jadi yaudah saya ikhlasin dengan dengan saya saya ini ikhlasin itu yaudah nanti ya bisa dilepas cuma tempelan kayak gitu nah yang menyarankan untuk nggak melepas aset yang bawah ini loh itu siapa itu saya itu sampai saya bilang gini yaitu saya cerita itu gini bunda kalau itu nggak papa cuman kalau yang bawah itu kamu nangis darah mau gimana pun mamah nggak mengizinkan kalau seandainya kamu nekat apapun resikonya kamu tangguh sendiri jangan ngeluh jangan nangis ke orang tua tak gituin nah dia takutnya disitu bapaknya rido aku bilang gini rido orang tua itu rido nya Allah kalau orang tua nggak meridoi nggak bakal kamu lancar nggak bakal ini jadi dia ya ada takutnya ya disitu nggak pernah karena saya sendiri itu kan memang istilahnya jenis yang dikasih Allah dibuang nanti kalau seandainya udah pengen lagi kan nggak bisa ditempelin lagi bunda kayak gitu makannya saya beda saraf nggak ada sarafnya menantang keras itu disitu jadi kamu boleh kayak itu nanti suatu saatnya bisa dilepas kalau Allah udah memberi daya bisa dilepas kamu bisa itu tapi kan aset masih masih utuh masih nggak hilang itu jadi dengan mama ngijinin aku kayak gini bukan mengizinkan ya sebenernya sebenernya sekalipun gitu sekalipun aku melakukan apa pasti harus minta restu mama mau ini mau beli ini mau apapun pokoknya melakukan apapun gitu pasti mau ngomong sama mama kalau mama nggak nggak bakal jadi itu pesan mama cuma jangan pernah ini kat bawah sama jangan pernah nyentuh narkoba yang penting jangan merugikan orang lain semuanya oke seorang JJ atau Mas Bagas di mata mama masa kecilnya masa mudanya dia orang anaknya seperti apa sih manis kah? atau bandel kah? atau ini anak? atau ini anak? sweet banget misalnya seperti apa? aktif bandel sampai waktu itu tak ambilin nasi mau disuapin lari tak ambilin apa itu yang buat tempat duduk itu bunda sampai tak lempar keselnya itu yang masih dia masih ingat juga feminim tapi bandel bunda bandel jadi setiap main kalau main sama laki-laki usil pasti jadi saya ya terima anak saya yang usil jadi sama tetangga itu kalau kalau yang anaknya nangis itu dia lari pulang pasti kamu kayak gitu jadi saya nggak nggak pernah istilahnya mendukung anak nakal itu nggak pernah pasti kamu ngumpet dia kayak gitu makanya tetangga bilang anakmu itu bandel bilangin bantuin bilangin aku juga udah bilangin kayak gitu aktif-aktifnya gitu usil usil ya walaupun dia laki gitu ya laki memang usil sih ya tapi feminim doa dan harapan mama untuk mas Bagas apalagi kemarin setelah pulang umroh dan setelah didoakan oleh banyak netizen apalagi makin viral ya apa sih doanya dan harapannya ya terutama tadi kembali ke ke mas Bagas lagi ya kan mas Bagas terus makin kamu tuh yang doa kamu itu banyaknya kayak gitu kamu harus lebih baik dari yang kemarin lebih baik lagi lebih baik lagi jangan pernah merugikan orang kalau disulut emosi jangan pernah diladenin kayak gitu jadi ya doanya ya itu orang yang nyinyirin yang ini tuh lebih baik kamu doain yang baik nanti doa baik itu balik ke kamu juga nggak akan kemana kayak gitu terus doa dan harapan ke depannya mas Bagas itu ya itu dia bisa balik ke kodratnya setiap doa yang kupanjatkan itu balik ke kodratnya dan diberi hidayah untuk untuk bisa berumpa tangga seperti layaknya manusia normal kayak gitu punya istri punya anak harapan orang tua kayak gitu itu kan tujuan hidup itu kayak gitu cuman itu bunda jadi itu kalau aku buat netizen yang berkomentar di sosmed sih jangan terlalu memaksakan karena aku pun nggak tahu kapan aku ada niatan untuk berubah tapi aku belum tahu kapan jadi banyakan bunda kayak jadi tekanan sendiri buat aku mana nih katanya mau berubah katanya ini gini 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 tapi nggak ada sedikitpun menunjukkan niatan untuk berubah gitu kayak di aku pun kayak tertekan tapi ya gimana lagi karena mereka tidak mengalami seperti kamu ya iya tidak mengalami jadi kayak mereka nggak tahu apa yang setiap hari aku pikirkan apa namanya muter terus di otak tuh kayak gitu tuh mereka nggak tahu apa yang sering aku ucapkan ibaratnya dalam doa ke Allah gitu mereka nggak tahu apa yang nggak mendoainya mau memintakan ke Allah apa itu minta yang pertama pasti abis zikir tuh minta ya Allah pengen balik lagi nggak mau papa tuh menanggung berat mikul berat dosa dari aku gitu pasti kan yang mikul dosanya bebannya itu pasti orang tua kan minta izin apa namanya panjangin umur kedua orang tua biar mampu menyaksikan aku berubah lagi amin amin karena aku mikirnya kan Allah maha baik Allah nerima taubatnya orang kan aku pengen sebelum orangtuaku nggak ada aku udah berubah iya biar saya yang menyarankan itu netizen itu cuma nggak satu dua itu seluruh Indonesia itu mendoakan kamu kamu harus pikirkan itu juga saya juga bilang gitu tapi kan ibaratnya gitu loh kayak kita lagi sakit di rumah sakit lagi masuk ICU ayo katanya mau sembuh ya ini juga berusaha pengen sembuh tapi kan lagi terletak di ICU gimana caranya juga nggak tahu ya kita doain aja mudah-mudahan niatan baik dari seorang Bagas atau JJ ini mudah-mudahan hatinya segera dibalik dibolak-balik oleh Allah untuk menjadi kembali kepada kodrat SPK laki-laki karena harapan mau seperti itu dan harapan juga semua netizen semua di Indonesia ya ya kita doain aja tanpa harus menjudge guys karena memang proses itu tidak seperti tidak mudah seperti membalik sebuah tangan aku doain mudah-mudahan pelan demi pelan-pelan waktu demi waktu bisa terlaksana apa yang diinginkan terima kasih sekali udah mampir ke rumah penjahatan saya ya dan mudah-mudahan ini bisa obrolan kita ini bisa menjadi membuka banyak pikiran orang dan juga banyak memberikan apa ya sisi cara pandang tentang kehidupan jadi kita tidak mudah-mudah untuk menjat seseorang tidak mudah untuk mengkritik seseorang karena setiap orang pasti punya kekurangan tapi juga pasti punya kelebihan karena kita semua ini hanya pelakon yang sedang menjalankan skenario Allah terima kasih and see you in the next content bye-bye assalamualaikum illes Amea kumổan just juga juga jalan Qui Terima kasih telah menonton!